Seorang terduga teroris WF secara mendadak menyerang anggota Detasmen Husso Agda Densus 88 anti-teror menghabis Polri di Kabupaten Tebor, Rabu 18 Desember 2019. Akibat peristiwa tersebut, seorang anggota Densus Yaitu Bribda Sawat dilarikan ke rumah sakit karena tertusuk di bagian perut dan kaki. Setelah pelakukan penusukan itu, WF kemudian kabur dan hingga sekarang masih menjadi burunan polisi. Berikut fakta singkapnya dilansir Tribun Timur dari Kompas.com. 1. Tusuk Petugas Kasus penyerangan terhadap anggota Densus tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Tebobungo, kilometer 5 Dusun Begorejo, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kebupaten Tebo. Saat itu terduga teroris WF sedang dibuntuti oleh Bribda Sawat dan rekannya Bribda Dady Yonesa. Kendaraan WF kemudian dihentikan anggota tersebut, namun WF yang diduga sudah curiga kemudian menusuk anggota menggunakan senjata tajam. 2. Sempat ada perkelahian Sebelum terjadi aksi penusukan itu, Argo mengatakan sempat terjadi perkelahian antara perduga teroris dengan anggotanya. Hingga kemudian perduga teroris mengeluarkan sebila pisau dan langsung menusuknya kepada korban atau Bribda Sawat. Akibat penusukan itu, Bribda Sawat langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah, Kebupaten Tebo untuk mendapatkan penanganan medis. 3. Luka di perut dan kaki Perkelahian yang terjadi antara Bribda Sawat dan terduga teroris berlangsung di jalan lintas Tebo Bungo, kilometer 5, Dosun Begorejo. Saat itu anggota Densus yang telah membutuhi WF berusaha menghatikan kendaraan berlaku. Namun pelaku kemudian melakukan perlawanan dan menusuk secara membabi putah kepada Bribda Sawat. Sekarang Bribda Sawat sedang dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah, Kebupaten Tebo. 4. Pelaku kabur Setelah melakukan penusukan terhadap Bribda Sawat, pelaku diduga langsung kabur ke arah Kebupaten Bungo. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku terduga teroris tersebut. Terima kasih telah menonton!